Assalamualaikum para sahabatku di seluruh mancanegara selamat sore salam dari Lampung sang petualang malam akan menerangkan cara trik-trik teori pemasangan jaring dan diseput tenda kita alat jaring kita mau kita siap kita pasang pencarian sepotnya harus tepat sepot kita di tengah air sudah mulai surut sudah 3 malam sudah tidak hujan alhamdulillah jalan-jalan sudah mulai kering kita sudah diseput tendanya sudah beres pemikinan tenda untuk menerangkan kabelnya kita menggunakan kabel head kawan ya yang kita pakai 100 meter kita menggunakan kabel head ini ya seperti ini kabelnya ya kawan ya kalau untuk jaring para sahabatku jaring-jaringnya sudah patent siap di bentang tidak usah khawatir kalau untuk sampah-sampah ini burung tetap numbur malam hari tidak ketahuan ya sampah-sampahnya tetap tidak takut dengan burungnya untuk bambu kita persiapan bambunya sekitar ukuran 5 meter atau 6 meter ya bambunya kita menggunakan 3 bambu siap kita benteng kita siapkan jaga-jaga bentengnya ya ada 4 sepot kita disini kawan ya sepotnya siap pemasangan jaring tapi kita tidak bisa bikin kontennya cara pembentangannya kawan ya karena kita tidak mempunyai kameramen kita sorot sendiri ya kita masih belajar menjadi youtuber mohon doa para sahabatku semoga sukses channel mas Ranto membimbing para sang petualang malam selalu semangat usaha malam yang penting kita lancar rezekinya halal kawan ya kita mengurangin hama-hama padi di daerah Lampung semoga besok pagi kita sukses mendapatkan hasil yang melimpah amin amin ya rohbar doa para sahabat yang sudah menonton channel mas Ranto yang sudah mensubscribe semoga selalu diberi kesehatan kelancaran rezekinya semoga sukses selalu para sahabatku dan tidak lupa kita menerangkan untuk sweaternya ya kita menggunakan sweater audac AX50 yang kita pakai sweater audac yang 50 audac AX50 kawan dia tebal kalau menemukan untuk sweaternya bagus ini yang untuk memikat burung suaranya jernih mantap kabelnya jangan lupa kabel head kita tetap menggunakan tip-tip model lama kawan ya yang kita pakai kita menggunakan tip powernya tetap menggunakan nasional kita kadang nasional terkadang ada unico juga bagus hari ini kita menggunakan nasional tip powernya tetap mantap ini colokan headsetnya ke hp ya alatan kita alat-alat kita sudah komplit semua untuk terkadang malam kopi sudah siap bontot-bontot sudah siap kawan disini nanti hp kita colokan cari musiknya nanti dikuter mudah dan praktis kalau untuk aki cukup aki-aki motor atau aki tanki semprot itu kawan ya satu malam saja kuat masih sisa banyak setrumnya penerangan penjelasan kita semoga bermanfaat yang ingin belajar pemikatan burung klipis siap dilanjut langsung hubungi saja melalui lewat WA aku yang ingin lebih bertanya lebih jelas lebih lanjutnya hubungi lewat WA aku terus ya langsung ya kita selalu menerangkan membimbing para sahabat ku ya itu masih ada bajak yang mengerambahin sawahnya mau ditanam padi ini sudah ditanam padi ini ya kalau jaring kita tetap menggunakan dua jaring kawan nanti kita tetap letter F yang kita pakai nanti kita tetap menggunakan dua jaring kita akan persiapkan pemasangan alat-alat dulu kawan ya nanti kita sambung kembali kita sudah hari sudah mulai sore pemasangan jaring dulu ya nanti akan terlihatkan contoh-contohnya semoga yang ingin belajar selalu kita siap bimbing para sahabatku sang petualang malam tetap salam kopak dan semangat kawan selamat beraktifitas sahabatku sang petualang malam sahabat yang ada di seluruh mancanegara salam jumpa kembali dengan jalan mas rantau alhamdulillah malam ini kita masih berhasil petualangannya dari semalam ke guyur hujan angin tapi pulang masih membawa hasil kita tetap bersyukur semoga barokah hasil kita masih diberi rezeki untuk suara untuk suara-suara MP3 nya kejernihannya tetap membawa hasil kalau kemalen angin kencang semalam hujan campur angin tapi masih membawa hasil kita di terakh lapung masih musim penghujan bulan ini bulan ini tersyukur masih bawa pulang hasil kita kawan itu support kita dalam pencarian support jarak tempuh kurang lebih hampir 80 meter dari tenda perkembangan kita ya di tengah biar burunya suka muternya tidak kelihatan dari tenda jaraknya jauh tempuhannya kita di pinggir-pinggir rawa-rawa ini persawahnya sangat dalam luas daerah ngampung persawan kawan burung burung juga masih lumayan ada rame kalau tidak ketumbur cuaca buruk hujan angin mungkin kita masih berhasil perkembangan kita kuat keantem keantem hutan angin hujan badai masih kuat kita selalu menerangkan membuat semangat para sang petualang suara-suara alat-alat kita selalu jernih ya sahabat ada belibis batu dengan belibis kembang kalau di lampung tritip mata hitam namanya kalau untuk para sahabatku yang ada di kalimantan belibis kembang yang ada di luar-luar sana namanya katanya belibis kembang tapi kalau di daerah lampung namanya ini burung tritip ini burung tritip mata hitam alis kuning tidak datang malam ini adanya yang burung seperti ini yang kita pegang kita bawa pulang cara trik menerangkan pemasangan spot yang tepat yang pas seperti itu jaraknya tempuh jauh dari tenda kita kawan ya kabel menggunakan kabel head ya kawan ya yang model bulat ya jarak tempuhnya kan ada ukuran 100 meter juga ada 50 meter ada kita tetap menggunakan malam ini tip nasional alat kita yang kita pakai cara trik-trik menurunkan bisa kita ajarkan para sahabatku yang ingin belajar berpetualang cara menurunkan nanti akan kita turunkan lebih jelas lebih lanjut bisa langsung hubungi melalui lewat WA kita para sahabatku kita siap bimbing cara trik-trik menurunkan burungnya itu ada burung satu oke para sahabatku cukup sekian ya untuk perjumpaan di pagi ini kita akan meluncur pulang udah pagi udah terang burung udah gak ada yang datang kita selalu siap berpetualang siap ada bukti-bukti untuk di pagi harianya ini buktinya kita selalu kita uji alat-alat kita suara kita suara MP3 dari burung blibisnya tetap kita uji selalu oke mantap petualangan malam salam sukses selamat beraktifitas semoga lancar semua rejeki para sahabatku terima kasih yang selalu menonton keseruan channel mas mas ranto yang ingin belajar siap kita bimbing terima kasih yang sudah mensubscribe channel mas ranto semoga sukses selalu untuk para sahabatku diberi kesehatan kelancaran rezekinya sampai jumpa di episode episode yang selanjutnya kita selalu memberi semangat memberi trik teori mengajarkan tentang pemikatan burung berpis jangan ragu bertanya untuk alat-alat pikatnya kita utamakan yang terbaik suara-suaranya kita uji selalu ada keberhasilan di pagi hari sampai dijumpa wassalam dari Lampung salam selalu salam kompak para saudaraku sahabatku yang ada di seluruh manjur negara cukup sekian terima kasih yang selalu menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati